Intro Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT mengusung konsep pentahelix atau kerjasama multipihak. Untuk itu BNPT menggandeng berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, media serta kalangan akademisi sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme. Senin 22 Agustus 2022, bertempat di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berserta jajaran terima kunjungan kerja dari PT Bank Mandiri Persero yang diwakili oleh Direktur Utama Bank Mandiri dan Mawan Junaidi beserta jajaran. Kepada pihak Bank Mandiri, Boy Rafli Amar sampaikan program-program deradikalisasi luar lapas, salah satunya warung NKRI. Warung NKRI merupakan singkatan dari wadah akurukun usaha nurani gelorekan NKRI. Sama seperti usaha kecil pada umumnya, warung NKRI menjual kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam pertemuan ini, BNPT bersama PT Bank Mandiri Persero sebagai badan usaha pemerintah, sepakat untuk bekerjasama meluncurkan program yang rencananya akan dibangun di 12 kantor wilayah dan 83 kantor area maupun lokasi yang terafiliasi dengan PT Bank Mandiri Persero. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat saling mengisi dan mewujudkan tujuan yang sama, yakni memberantas radikalisme intoleran dan dengan berdirinya warung NKRI, dapat menjadi sarana kontra narasi yang tepat, serta menjadi sarana meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn